Selamat datang di kota Probolinggo, kota angin. Anggur, dan mangga. Jumlah penduduk di kota Probolinggo sebanyak 200 ribu lebih jiwa. Aktivitas sehari-hari mereka lah yang selalu meramaikan kota Probolinggo setiap harinya. Mulai dari makan, berolahraga, bekerja, atau bersekolah. Aktivitas mereka yang padat terkadang membuat mereka capek dan dapat berlucung menjadi sakit. Lalu pada akhirnya mereka lebih memilih berobat ke rumah sakit. Namun bagi sebagian orang berobat ke rumah sakit bukanlah hal yang mudah. Dan banyak cara yang dapat dilakukan untuk menyembuhkan penyakit. Salah satunya adalah pijat tradisional. Pijat merupakan salah satu pengobatan tradisional yang menggunakan pijatan syaraf untuk menyembuhkan suatu penyakit. Tinggallah seorang tukang pijat di Hisa Sumber Taman, Lokmantong, Kecamatan Anasih, kota Probolinggo. Di rumah sederhana inilah, hiduplah seorang tukang pijat wanita bernama Ibu Asia. Beliau berumur 47 tahun yang lahir di Probolinggo pada tahun 1965. Beliau sudah menempuni pekerjaan sebagai tukang pijat selama 7 tahun. Sebelumnya beliau bekerja sebagai purutani bersama suaminya. Beliau memilih profesi sebagai tukang pijat karena kemampuan al-maklum ayahnya yang diturunkan kepadanya. Beliau merupakan seorang muslimah yang tak ibadah karena beliau selalu menyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepadanya. Kegiatan yang setiap hari beliau lakukan selain memijat adalah merawat dan membersihkan rumah warisan ayahnya yang diberikan kepadanya. Muslim 65 Beliau sudah menempuni pekerjaan sebagai tukang pijat selama 7 tahun. Sebelumnya beliau bekerja sebagai purutani. Di rumah sederhana inilah beliau belajar memijat dari ayahnya. Selain membersihkan rumah, beliau juga memasak lalu menyiapkan makanan. Di dapur yang memiliki umuran 7x5 meter inilah beliau sering menggunakannya untuk memasak. Jika memasak, beliau tidak menggunakan kompor gas atau nyamkan. Melainkan kayu bakar yang didapatnya dari rantik kewohonan yang jatuh di belakang leluhnya. Ini semua dikarenakan keterbatasan biaya yang dimiliki oleh beliau. Selama proses memasak, biasanya memakan waktu sekitar 1 jam. Tergantung makanan apa yang mau dihidangkan. Makanan yang hampir setiap hari dihidangkan untuk suami dan dirinya adalah nasi jagung dan lalapan. Meskipun sederhana, makanan seperti ini sudah sangat nikmat bagi mereka. Dan meskipun mereka hidup serba cukup, keharmonisan keluarga yang dimiliki oleh mereka masih ada sampai saat ini. Untuk melayani pasien yang ingin dipijat, biasanya ibu Asia menggunakan uang tamunya sebagai tempat untuk dipijat. Dan menggunakan minyak urut yang sudah banyak tersetia di toko-toko atau sualayan. Sudah banyak sekali pasien yang datang untuk dipijat. Dan mayoritas pasiennya adalah tetangganya sendiri. Alasan mereka memiliki tukang pijat selain biaya yang dikeluarkan murah adalah diakses setelah dipijat cepat dirasakan. Salah satu pasien menggunakan pijat luasnya adalah masajil. Dipijatkan sehari-harinya adalah seorang tukang pijat. Manfaat dipijat baginya adalah mengurangi capek yang sering dia rasakan setelah mengayu pijatnya seharian. Dan menurutnya, pelayanan yang sudah dia rasakan selama ini tidak pernah mengecewakannya. Karena setelah dipijat, pasti capek yang dia rasakan akan berkurang. Selain menghilangkan capek, jika dia mengalami sakit perut atau pusing tanpa harus meminum obat, hanya dengan pijat saja sudah sembuh. Lain jika terkena demam atau panas yang harus diperiksa di peker. Barang satu hari, iku asli yang bisa melayani pasien 3 hingga 5 orang. Selain ada pasien yang datang ke rumahnya, beliau juga dapat dipanggil untuk datang ke rumah pasien. Dan untuk biaya yang dia patok adalah sebesar 18 ribu rupiah untuk tangganya sendiri dan 20 ribu rupiah jika ada pasien yang memintanya untuk pijat ke rumahnya. Praktek pijat ibu Asia ini buka setiap hari, meskipun hari libur dan pada malam hari sekalipun. Dan sudah banyak orang di sekitar rumahnya maupun di desa sebelah yang mengakui kealian ibu Asia ini dalam memijat. Karena dalam ketelatenannya dalam memijat yang dapat membuat beliau menyembuhkan penyakit yang diterita pasien. Sampai-sampai ada pasien ketika dibijat tertidur pulas. Namun, meskipun sudah banyak orang tahu tentang kealiannya, setiap hari beliau belum tentu akan mendapatkan seorang pasien. Kadang-kadang dua hari sekali baru mendapatkan pasien atau malah tidak dapat sama sekali. Kesehatan merupakan anugerah yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Oleh karena itu, kita sebagai makhluk yang paling sempurna haruslah menjaga kesehatan kita dengan berbagai upaya. Karena kesehatan merupakan kunci utama dalam menjalani kehidupan ini. Pijat tradisional ini memiliki keunggulan yang belum diketahui oleh ahli medis pada umumnya. Seperti keselew, salang urat, dan lain-lain. Maka dari itu, pemerintah dan masyarakat haruslah mengembangkan potensi ini agar dapat berkembang untuk ke depannya. Karena tukang pijat tradisional ini sudah ada sejak puluhan tahun yang lalu di kota Prok. Terima kasih telah menonton!